Hai guys, this is Bray Oke, jadi balik lagi untuk petulangan dari si Mbak Agnes Dan suara-suara-suara kalau berbeda Karena sepertinya saya belum sembuh total Sejak dari record sebelumnya Dan juga di episode sebelumnya saya bilang bahwa Saya akan ada suatu urusan yang harus selesaikan dulu Sampai selesai bersamaan lagi Banyak urusan itu selesai dengan cukup cepat ya Mungkin saya record untuk Agnes kemarin itu Di hari Jumat atau Kamis atau Sabtu minggu lalu ya Dan saya edit baru saya uploadnya belum lama ini Dan ya, begitulah Jadi mungkin sekarang saya akan main jika ada waktu free Jadi misalnya saya tiba-tiba upload berarti saya free Kalau tidak ada upload sama sekali berarti ya You know what to do Dan terakhir itu kita harus bicara dengan si Bell Kita sudah memasuki promosi ke ranking A Dan kita bisa pergi kemana-mana Sebelum kita berbicara dengan si Bell Faris Guru alkemis dari si Agnes Dan juga nanti sebentar sepanjang recording Bakalan ada suara batuk-batuk dari saya Dan mungkin suara aku bakalan hilang Jadi semoga kalian tidak terganggu dan itu Dan selamat menonton Untuk sekali mod review saya sudah siapkan Jadi mungkin besok hari Jumat Saya akan record dan semuanya berhasil selesai Saya editin juga di hari itu Berarti saya akan post langsung dari Jumat Jika tidak ya mungkin akan pindah di hari Sabtu Oke here we are Saya geser sekit keyboard dan hiwaya My repayment is looking good too Good good Oke what's the reaction are you happy? Oh bukan Bukannya Talk to Bell once again at night Oh harus malam ya Bagaimana caranya saya Saya tidak bisa pinggir ke dungeon Terus bagaimana caranya malam? Apakah disini? Oh disini You want to skip until night yes Oke sudah malam Saat kita pergi Melapor dengan si Belcran 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 lagi Belvaris Here we are Now the sun is gone It's time for us to start with elixir Berarti sudah mau dibuat ya Untuk peramuan elixirnya Oke then Are you ready to start the last event? Event terakhir ya Berarti yang Toce itu ada headsir untuk Toce Berarti kemungkinan tips saya buka ya Karena Saya tidak tahu dimana lokasi Oke Let's go yes Yes I'm ready You do seems to be I have the ingredients Start with this Oke dia punya bahan-bahannya Oh Are we gonna use the precious ingredient? We gather Just one of this will do A rare ingredient I got from gambling the other day Oke Si Bell dapat sebuah material Dari hasil judai Agnes receive unicorn horn Tanduk unicorn Oke Thank you I'm gonna start following their ship Oke Kita akan mulai membuat elixir Oke Musik andaanku Nggak terputar lagi Elixir Oh Sudah jadi Begini saja Tidak ada proses atau apa-apa Tanpa ada semacam scene Atau gimana I finally made it Akhirnya kita buat elixir Untuk penyembuhkan lufa I hope it works well Oh It took only once This is describing your Your every single step of alchemy Now let's your sister have it Oke Kita akan kasih ke lufa Yes Lufa I've done it Try this Yeah Thanks Agnes Lufa drank up the elixir Wow Ada efek macam sihir So how is it lufa This anything Sure I think I feel kinda like now Great It work Lufa You can now do anything From now on Right Thank you Oniche Huh Lufa Wait Musiknya berubah Dan Ada pransi lufa What's the matter Lufa Hang on Oke Lufa tertidur ya Do not worry Agnes She's just sleeping Because of the sleeping beauty It's completely against her will Oke Dia tertidur karena Penyakit dari tidurnya ya Kayak Bentrok dengan elixirnya How come Was my elixir is a failure Calm down Agnes Your elixir was not a failure And the recipe is the best man was completely correct That medicine you made is the elixir The secret potion that is said to cure any disease Then how come Lufa isn't cure at all No way Oke Masih tidak percaya ya Listen Agnes Oke Apakah Bella akan memberitahukan sesuatu The secret potion to cure any disease There is no such thing as that in this war Wait African meat Dari awal game Kita diceritakan bahwa elixir adalah sebuah ramuan Yang bisa dibuat Dan bisa menyembuhkan segala jenis penyakit apapun Dan pada saat terakhir si Bell mengatakan sebuah rahasia Bahwa tidak ada yang namanya ramuan Untuk menyembuhkan semua penyakit Dan ini bertentangan dengan pemikirnya si Lumazerma Dimana ramuan Arkadia Yang bisa membuat segala jenis penyakit sembuh Tapi efeknya adalah Apa lagi efeknya Kayak mereka menjadi undead kah Undead atau salah ya Singapur But the elixir is said to be really close But not all disease Still there was a reason why your sister did not cure First of all, Sleeping Beauty was not a disease at all Oh, berarti penyakit tidur bukan penyakit Oke, baiklah Semakin bingung terakhir Lufa isn't ill Lufa tidak sakit Apakah dia dikutuk? Apakah dia diberikan semacam sihir Yang tidak bisa diangkat ya There wasn't much precedent So I couldn't be 100% confident But by looking at the lecture effect This is certainly not a disease I searched around document and found an answer This must be a forbidden curse Kutukan terlarang Combined from a variable curse and alchemy Kutukan dengan alchemis Berhubungan dengan si Luma Zerma Apakah sebelumnya Luma Zerma? Terdahulu? Penyihir terdahulu mungkin? So that's why no one noticed It's a curse that written in paleogram Paleogram Your sister curse is accelerating the creation of magical power And accumulating to one heart So creating magical power takes most of her strength That's why she fall asleep Oh, how come? How could this? Bagaimana ini bisa? So if I make something to undo the curse I have to say but that is impossible Itu tidak mungkin ya Untuk membatalkan segel kutukan This curse is protected by crypted treasure Crafted from alchemists Oke, semakin banyak info-info baru yang kita dapat ya Mulai dari elixir Penyakitnya si Lufa Yang bukan penyakit Tapi sebuah kutukan Dan sebuah peti yang ter-crypted Crypted ini ter-segel mungkin ya Yang dibuat oleh sebuah alchemy Alchemy So I have to find who curse her And make that person unlock Or kill So we can do anything If you don't have any idea Who did this Why? I don't think I can finally kill her Why am I always like this? Jadi kita harus mencari siapa yang memberkan kutukan si Lufa Dan kita harus membuatnya untuk membuka kembali kutukannya Atau membunuh si seseorang yang memasang kutukan itu We are... Where are you going, Agnes? We're not done yet Oke, Agnes pergi Kita ingin mendengarkan kata-kata dari si Bell When I noticed I was out of nowhere in the night Out of my atelier Oke, tanpa aku sadar Aku berada di luar Entah dimana saat malam hari Jauh dari studioku My heart work revealed a deadly truth That I had nothing I can do Oke, kebenaran yang tidak bisa membuatku melakukan apa-apa And I disappointed Lufa Aku mengecewakan Lufa It's hard too much to tell her you are incredible Ya, sangat sulit dikatakan bahwa Lufa, kau tidak bisa disembuhkan Sangat sedih ya, menurut ya Agnes And it's also hard to tell her sorry when she wakes up Oke Sorry I can't do anything Maaf aku tidak bisa berbuat apa-apa I can't do a bit for you Oke, kita di lokasi awal ya Yang pas latihan Ini lokasi tempat tutorial training di episode pertama Di situ ada jembatan yang sebenarnya ada Cuma diputuskan oleh si Bell Agar dia tidak dikejar oleh orang-orang yang menagih hutangnya Ya, seingat itu seperti itu Tempat ini Oh, I used to come here with Lufa to pick herb When was that last time I took Lufa here? It was tough to take her home once she was sleep So Lufa decided to stay home for the sake of me When I was a child, Lufa got lost during a festival Lufa had been kidnapped by someone And when she was rescued a week from the incident She was already a sleeping beauty Jadi Lufa pernah hilang saat pergi ke sebuah festival Dan saat dia ditemukan satu minggu kemudian Dia tiba-tiba saya sudah memiliki yang namanya Penyakit tidur cantik Oke, jadi dia culik ya Apa mungkin dari tentara kerajaan Atau dari si landlord Tuan Tana Si, sepuluh siapa namanya si Tuan Tana itu Yang bekerjasama dengan si Luma Zerma Was she cursed at that time? Nah ya, itu kan si Agnes mulai berpikir But if that was true Still, I can't do anything Time has passed And I won't be able to find the suspect But still Tapi tetap saja aku ingin menyembuhkan Lufa What is in the world am I doing? Lufa was always kind to me Like she was completely safe and sound Like nothing was wrong with her Ini musiknya, batu-batu musik relaxing Dipandu dengan tema-tema yang sedih She always supported me Even though she was the one who needed to be supported So, I'm not giving up Oke tidak, kita tidak kena menyerah pokoknya I wanna come here again with Lufa How can I give up? Can I just cry for now? Let's go home And I decided to go back to my Italia Determinate to start off from the beginning Dan rupa-rupanya sudah ada tentara kerajaan Tiga orang di rumah Karena si Agnes ingin mengulai kembali Dan ya, kita mulai memasuki bagian ending Sorry Mrs. Bell that I ran off during a conversation You, you're the alchemist that's been destroying this area recently Wait, rupanya ada tuduhan disini Agnes dikira adalah sebuah alchemist yang menghancurkan area sekitar sini What? How could you try to murder our law? Come here, you're going to jail Hey, what's this all about? Let me go Shut up, you witch What? Help! Lufa, this is Bell Oke, saya ditangkap oleh pasukan kerajaan Prison under the barrack Jadi, semenjak Agnes pergi di saat malam hari Yang memikirkan tentang bagaimana untuk menyembuhkan adiknya Rupanya kota atau mungkin si Tuan Tana Itu diserang Dan dia terbunuh, terkill Dan yang membunuhnya adalah semacam alchemist Saya kira Luma Zirma itu kerjasama dengan si landlord Apakah dia mulai berhianat dan menunjukkan sifat aslinya Oke, then What is this? Why am I chain? What is going on? Oke, penjaga tiga orang You're finally awake Wait Oh, ini Oh, ini sudah scene-nya Yang touch Oh, rupanya bagian dari story ya Saya kira harus dicari Rupanya memang Sering dengan alur cerita Maka akan terbuka Semoga itu saja Jika tidak berarti ya Asalkan buka nanti juga ada semacam lever Jadi saat diklik langsung terbuka semua untuk head scene Di recollection room You must be the alchemist Fusing around here recently A royal order from the king An aristokrat show you as a suspect of all the trouble Oke, jadi jadi tuduh oleh seorang bangsawan The incident involved with alchemy Is this all because of that person named Luma Zirma Betul-betul kan? Betul She ran through her body from the magical chain Oke, cocok-cocok sudah She can't resist and lose her strength Oke Kehilangan kesadaran Shut up, you filthy witch You seem to be deceiving tons of people But not this time Don't you ever think that you will get out of here Unless you confess Okay, saya suruh mengaku ya Dan ini tidak bergerak Satu-satunya kan Z Oke Lupa Mrs. Bell Where did they go? Wasn't there anyone at the Atelier? Oke, sampai petir lah Listrik, bre Oh We're asking you How did you send the Lord that poisonous herb? And there was nobody at the Atelier Stop deceiving us Oke Rupanya aksesitudu mengantarkan sebuah ramuan Atau herb Herb itu obat ya Atau semacam tanaman Daun-daunan yang beracun Dan saat dikonsumsi dan ya Dan juga di studio Rupanya tidak ada si Lupa dan Bell Apakah mereka sudah kabur dulu Atau mereka diculik oleh si Luma Zirma Lupa dan Mrs. Bell are gone Where did they go? Hurry up and confess Atau else you'll suffer more and more Uh I just can't understand what is going on Lupa Mrs. Bell Oke, aku masih bingung apa yang terjadi ya Uh Isn't she pretty for a criminal ya? Mulai masuk Are you stupid? Pretty girl have a dark secret behind their face You guys stop using this unofficial So if we get cocked, we're in deep trouble Then we have to enjoy her quick Tuh, mulai Jadi mereka juga Tidak boleh melakukan hal-hal yang Mencurigakan Dan mereka harus bertindak cepat ya Tapi ada tadi dibilang bahwa Ada satu orang yang mengatakan bahwa Di balik dari seorang penyihir Yang bermuka cantik Ada sebuah cerita yang gelap di belakang Pesan Agnes cuma baik-baik saja Right Hey, wake up Oh, ini beda dengan yang tadi ya Jadi yang tadi tiga pertama yang lain Dan ini tiga lagi yang lain Mungkin ini prajurit yang Agak lain-lain mungkin Agnes cautioners watch the hoodlamp Like face of the man Of the man? Yeah The shoulder were actually lower classes And weak shoulder inside the army Oke, mereka ranking kelas bawah ya Di para prajurit kerajaan They had a wicked plan By sneaking into the prison And torture the girl With a decent reason Oke Bawah kesuaraan love love Tiga di atasnya Stop being afraid lady Once you admit the crime You will be done I didn't do anything I promise That's exactly what criminal say Fine, we shall make you an honest girl Sure, let's test how long she can be silent No, don't do it The man smile and pull out of her skirt Oke, sudah seperti ini modenya ya Boss warder You guys, what are you doing here? You're not in charge of that woman So I thought if we can make her confess The desire had led to a certain stage perhaps You guys will be punished Hey, someone clean her body and let her wear the clothes Aisha The sickness was not rape at last second It took few hours for her to be conscious again Eh, eh Oke Oke, oke Baik Saya rekap dulu yang terjadi tadi Jadi Yang tadi adalah tiga orang Jadi mereka meng-touch Ya Kayak meniksa Sambil di electricity Mereka menikmati Dan mereka keluar Di saat terakhir Mereka akan menyerang Agnes Dan saat sebelum itu Langsung dibatalkan oleh si warder ya Penjaga mungkin yang sebenarnya bertugas Untuk mengawasi si Agnes Dan mereka disuruh pergi Dan setelah itu Datanglah si Receptionist Loom Agnes Are you alright? Eh Leom Why are you lampu berkedip-kedip Piu Glad you safe When the guilt heard that you were arrested at a suspect We all went to protest Oke Jadi orang di guilt protest ya Jika Agnes ditangkap begitu Oke That This is a mistake We all have your history of adventure So she can have done it Sorry I'm late We work as fast as we can When we heard about this It's okay Thanks Oh terima kasih si Loom Si Lim Loom Yang sudah mencari untuk recap Recap tentang bagaimana cerita si Agnes ya Supaya dibuktikan bahwa Agnes sebenarnya tidak bersalah Dan tidak pantas berada disini What would have happened to me if you weren't So what is going on here What's happened to my atelier I don't know When I went to your atelier There was nobody there Lufa and Mrs. Bell But now Mrs. Bell is getting pursued as a suspect Oh Mrs. Bell lagi diserang ya That sees a true evil alchemist that kidnap Lufa and making trouble around here No way that has to be some mistake Yes that's exactly what we think too But that's the current stage Mrs. Bell is surely a great alchemist but I'm sure she won't get caught by Lufa I'll be It'll be alright Agnes The guilt and the citizen of the city are all your side Berarti sekarang tuduhannya pindah ke si Mrs. Bell Yang katanya Mrs. Bell adalah si alchemist yang sangat kuat Dan dia menjadi ancaman bagi kota Dan dia sekarang membawa si Lufa sebagai tawanannya ya Tapi Agnes tidak terima dengan semua ini Ada apa nih Sebenarnya si Bell kan gurunya We can support each other to find Mrs. Bell and Lufa Alright Yes thank you After having a meal at the pub Once she was fred She battered and Leum sent her back to the atelier Okay kita kembali ke studio I'm home dan tidak ada orang I'm finally back What shall I do from now on? I don't have any clue where's Lufa when This cup Mrs. Bell was using it Wait was this cup place here? Oh yeah it's a glass yang baru ya Or maybe Lufa There was to be no one right I still trust her but Where did Mrs. Bell go? Still trust me What does that supposed to mean? You still don't have the respect to your master Lah ada suaranya Bell What? What? Well good to see you Taste me like that My apprentice Mrs. Bell Wah dia muncul tiba-tiba Yep it's been a day since you got lost Where are you doing fine? Why are you here? What happened to Lufa? What is going on? Hey I want just running away from shoulder A few hours ago Finally I am wanted So annoying But that's just like your ordinary days Isn't it? Ya Si Agnes mengingatkan bahwa Si Bell sekarang dikejar oleh tentara kerajaan Dan si Agnes bilang Bukannya memang kau selalu dikejar-kejar oleh orang Dalam kebiasaan seharianmu ya True I'm used to this Because of those collectors Tuh kan Dia diincar oleh si penagih hutang Shut up Well after you went outside The army came to our atelier Why were we suspect for the murder? Nope that's not the whole point The soldier that came to capture you A royal soldier that heard from Rusam rumor Oke mereka cuma dengar sebuah rumor ya What? I bet the Textnya hitam cok Kenapa textnya hitam? I bet the First soldier that Con I cannot read it Are the private force Of Luma Zerma Oke Kenapa textnya hitam cok Jadi bisa saya tahu bahwa Yang mengejar ini adalah Prajurit khususnya Si Luma Zerma Jadi bukan tentara kerajaan Oke They first ambushed They first ambushed this artillery And I almost I was almost caught too Then they took away Lufa Oh Lufa di bawah After that incident The soldier that heard Dump rumor dog I was the criminal Then you got caught Does it make sense? Of course this is not a coincidence That two types of soldier came here I'm sure that some aristocrat Aka a patron of Luma Zerma Order the royal forces to do this Oh berarti si Luma Zerma memang sudah kerjasama Dengan si bangsawan ini ya Dia sudah merencanakan supaya Agnes dan Mrs. Bell Dan Lufa menjadi korban Mungkin dia sudah merencanakan sesuatu disini They first kidnapped your sister With a brave soldier And tried to make you the criminal for this They can hide the super chiefs And illegal experiments While on the other hand Blame me or you as the criminal Bukan mereka beresperimen Dan yang kena adalah si Agnes dan Bell Getting rid of the nuisance By blaming them Two fortune at once How nice Oke apa yang akan kita lakukan sekarang Mrs. Bell But how Why did they take Lufa With their brave forces That's the whole point This boss might lead us to the Nance I told you that sleeping beauty Was about accumulating magical power Right And you have to kill Or make the suspect Unlock the curse Yes Why did Luma Zerma kidnap Lufa Even though it might be dangerous Do you need any explanation Ya berarti sudah ketebak Yang seseorang memasangkan kutukan si Lufa Adalah si Luma Zerma That's because Luma Zerma Is the one who curse her To use her as a living ingredient Semua sudah jelas Siapa yang harus kita kalahkan No way Tidak mungkin If you were to capture her To capture and kill her Your sister shall be cured Sleeping beauty will be gone and forgotten But Lufa Where did she go? I have to save her And kill Luma Zerma The cult that she founded Heaven Star cult Has their base at the wasteland Akhirnya kita pergi ke lokasi baru Sebuah sekte yang bernama Bintang Surga Yang berada di Tanah Tandus Tanah Kosong Wasteland If you were to sneak in there You will be able to reach her But Agnes This is gonna be extremely difficult She should know that you were afraid But I'm sure she has numerous trap for you It will be more difficult than your ordinary adventure It's alright Lufa there Why will I go? I knew you would say that I can't move because I'm suspect But I shall stay here and support you as much as I can Okay Go rescue sister As a family For the family Yes The last dungeon wasteland has been unlocked You can now choose there from the gathering side menu I'll be sliding up barriers So I'll stay upstairs If you have any business Talk to me Yes Here I go If you talk to Belk She can create a powerful bomb only once By consuming precious ingredients for the election If in that case About 3000 damage Will increase per ingredient that you have Oh Agnes Bel bisa kita berikan Untuk membuat sebuah bomb Dengan kekuatan 3000 damage Oke baiklah Tapi bahan-bahannya adalah elixir Iya kah? Coba saya tanya dulu ya Shall I make you a legendary magic bomb With the precious ingredient you gather for elixir? No This is your final battle I'm sure it's dangerous But don't you ever die If I die You won't be able to repay, right? Yes, sure Please deny the fact Jadi kalau Agnes mati Maka utama-tanya tidak akan lunas ya Karena tidak akan ada yang bekerja untuk melunasi utang Setauku saya punya item ya Setauku ya Setauku Kan terakhir saya ambil ya Ini di elixir Fully heal and cure all status repayment for one ally Drop of divinity itu dimana carinya? Coba Nah Ini yang penting ini Ini yang penting Restore 50 tipi during battle Nice, nice Saya butuh sacred stone Sekarang sudah ada doom door key Magic mist candlestick Sama saja sih sebenarnya Tidak terlalu Ini juga lagian cuma kayak Non elemental magic attack ya I don't know man Saya butuh stone granada lagi Saya sudah buat doom door key 3 Ini saya tidak tahu ini apa Ini juga bagus sih Major damage untuk semua musuh Pengganti dari thunder-tender ini Oke saya craft-craft dulu yang perlu saya craft ya Diamond bisa dibuat Diamond bisa dibuat Saya kira saya harus pergi ke sana lagi Tung diamond ore saya dapat dari mana Dan sejak kapan saya punya diamond ore Oke Saya sudah meng-craft semua yang diperlukan Dan seharusnya satu lagi yang harus saya bereskan ya Saya harus buat dulu untuk equipment Oke jadi ya bersabarlah Oh masih malam ya Saya gak sudah apa lagi Diamondnya butuh 3 No Saya butuh enchanted cloth Enchanted cloth dimana dapatnya Rupanya ada disini Enchanted cloth Saya tidak perhatikan Hei balik lagi Kabar ya Saya harus persiapkan semua dulu Agar kita bisa aman jalan-jalannya Seharusnya ini tidak lama lagi Berarti ini sekarang part 24 dan 25 Akan menjadi part terakhir Mungkin I don't know Oke Karena saya tidak bisa update untuk senjata Saya cuma bisa belikan untuk ini saja Ganti ke light speed shoe Saya dulu bisa ganti yang lain ya Saya juga tidak bisa pakai ini Mana joker of healing Saya bisa pilih untuk menggunakan magic dagger saja Untuk menambahkan tank Sebenarnya bisa-bisa saya beli item yang lain Karena untuk upgrade Dan juga saya bisa beli baju disini untuk boneka aku ya Baju level terakhir Hei hei how's your sister doing Buy whatever you want Ini dia Saya ambil ini Level 2 eh Doll of protective suit Tidak cukup wangku untuk beli panah No Sabar Saya harus jualan lagi dulu Sepertinya juga Saya bukan bisa jualan sih sebenarnya ya Beli Bow of Doll Saya bisa jualan sebenarnya Yang hebat Disini Di material Di bagian bawah Itu ada bisa dijual Sebenarnya Nah kayak begini Ini bisa dijual Tuh Cuma kalau saya jual-jual begini Sebentar ada yang minta Susah dong cari Sebaiknya jangan kegabar Oke sudah siap sih Tinggal ganti ke penyanyi Ganti ke bow level X Menambahkan speed juga ya Nice Baju menjadi protective suit Menambahkan death dan magic death Saya ngesel belum bisa upgrade ini Karena Eh bisa Di saat pagi hari ya Oke oke Kita tidur dulu Tidur dulu Tidur dulu Tidur dulu Kayaknya uangku cukup deh Untuk belikan Akesoris terakhir Untuk si Bonekaku ya Disini itu ada Yang jual Sword 50% Ini dia Kalau tidak salah Sleeve conceal Bow gun Dia menambahkan Demek Attack 50% Oke sudah ada Ganti Jadi ini 117 Attacknya Attacknya 117 Dan selupa bilang Saya kayaknya dapat skill terakhir deh Eh sudah kah Eh iya sudah kayaknya Oke Dan We are ready To go to the new area 43 menit sudah Apakah saya cukupkan disini Atau kita pergi explore Untuk ke wasteland We want to head to the dungeon Yes please Wasteland Difficulty Bintang 5 Memakan 16 tipi untuk bergerak Tidak boleh lebih kurang Dan 50 This is wasteland Abandon land Cause of an ancient By an fatal error Of alchemy Oh Ini yang akan dinamakan wasteland Karena Pada zaman dulu Atau pada saat dulu itu Pernah terjadi Kecelakaan besar Yang dikebatkan oleh Seorang alchemist Makanya ini dampak dari Hal itu ya If I were to defeat Luma Zerma Of heaven Star cult I can save Lufa Oke Anas orang di sebelah Guard doll Boneka penjaga Agak Human Voice A You You A magical doll Is this a gatekeeper Of Luma Zerma What Does that mean I'm not a gatekeeper I'm a leftover Of a messenger robot More than 100 years ago Clouded Taipun An alchemist Who caused the incident Left me to warn People wandering around here Oke Jadi alchemist terdahulu Namanya Clouded Taipun Ya Berkat dia Terjadi ini Dan Ini adalah boneka Yang sudah hidup Selama berapa tahun itu Dan dia bertelah Untuk memberitahu orang Bahwa Ada bahaya di depan Clouded Taipun The master alchemist Of my grandmother He created me A noble alchemist He was Oh laki-laki His invention Spread around His apprentice And broke wealth And prosperity To many Gurunya Neneknya Agnes Oke But the lord Who was supporting him Was desiring For more Powerful Useful And almighty Than any other potion He made his make An imaginary god Excelling All other Clouded Taipun Failed an experiment And everything Got swayed By poison Now we got The wasteland Clouded was Met responsible For all This failure His only daughter Luma Taipun Is gone And forgot Contoh Contoh Mata Saya mulai seru ini Kalau cerita begini Asik Luma Taipun Anaknya yang hilang Dan terlupakan Berarti anaknya sudah tua sekali dong Karena dia berhasil menciptakan ramuan Yang membuatnya dia abadi Ya itu Ramuannya yang arkadnya itu Bisa membuat orang abadi Dan juga Bisa menyembuhkan segala jenis penyakit Dia jadi abadi Ya itu dia Oh Clouded Taipun Adalah penyihir Mungkin ayahnya Dan ini anaknya Sesetunya anak perempuannya Luma Taipun Atau sekarang menjadi Luma Zerma Karena dia mengganti identitasnya Karena dia sudah hilang Dan terlupakan My master Clouded regret himself He can't disobey the Lord Because of his own desire He got involved in the forbidden alchemy He made me hundred years ago And as his atonement As I want you Very dangerous indeed I must go on To take my sister back And to stop Luma Zerma atrocity As a same alchemist If that's so You may go on My copy waiting for you ahead She'll aid you in some way Oh Jadi saya membuat boneka ini Dari 100 tahun yang lalu ya Dan boneka ini sebagai pemandu Untuk orang-orang Dan itu Skorku sudah Saya lihat Apa 99 ini Ternyata Poin Rengku Itu sudah 99 ya Adventure Rengku Pada situ XP ku tertulis 10.000 Cuma yang bisa muncul di angkanya Cuma 1999 More than 100 years ago This land was in prosperity The city were crowded with lore And people were enjoying their luxury life Alchemy brought a kind of happiness to the ball But Guarddol story ends here Jadi kayak Kalau ingin tahu sesirah selanjutnya Kalau selanjut ke atas Dan berbicara dengan boneka yang lain Dikatakan dulu disini ada sebuah lahan Yang sangat makmur Dan orang-orang yang miskin pun Bisa sejahtera Akibat dari perbuatan si alchemist Jadi alchemist menciptakan lingkungan Dimana orang kaya Dan orang yang miskin Bisa sama-sama hidup Dengan tentram Ya Tanpa ada perbedaan Dan kesengsaraan Antara satu Sama lainnya Sangat luar biasa Ini adalah semacam batu tugu Dan ini ada 6 kristalnya Biasanya 4 Sekarang 6 Apakah ini bahkan panjang sekali area Oke Di sana kayak Racun Ya Pohon juga ikut teracun itu Pohonnya jadi warna pink Di sebelah sana From now on Depending on how many times you visit wasteland Lufa rape event will happen Wait Kenapa? Kalau saya berkunjung kesini terus-menerus Maka Lufa bakalan ke Bakalan diserang oleh orang-orang Karena Ya Saya baca di ramalan Yang ada di kota Untuk men-trigger Dua scene itu Yang dari Kult Sekte Dua kali berkunjung Dan lima kali berkunjung Ini baru kunjungan pertama Artinya belum ada Kunjungan kedua Mungkin baru ada Ya Oke When the number of visits reach 3 times And O 3 dan 5 The rape will happen So if you don't want Lufa to get rape I'll recommend you to beat this dungeon quickly Oke Baiklah Kalau tidak ingin Lufa terserang Ya Harus disesuaikan ini dengan cepat But if you want to see the event Just take Tapi kalau ingin melihat headshotnya Ya sedangkan nikmati waktumu The rape even won't affect the story ending So you shall choose whichever you like Oh baiklah Disini dikatakan Eventnya tidak akan mempengaruhi Bagaimana endingnya Jadi ya Kalau begini sudah jelas kan Saya akan lihat Pasti sudah jelas Sudah jelas Saya akan lihat dong Tidak mungkin tidak Terus saja di thumbnail Eh Oke Terusnya di atas Bahasa Jepang ya Wasteland area 1 mungkin What a A walking plant Tanaman berjalan Maybe a torch can burn it Wait Oh ini ya Terus dibakar Oke Ada material bisa diambil Musuhnya disini semacam Pi Apalagi sebutannya Tanaman di Pelambasa zombie Ada kucing juga Dengan semacam Kentang ya Oke Semacam racun ya Darahku berkurang 10 Kalau lewat disitu Stagman Drop of Divinity Nice Saya butuh Kristal Oke Ada boss disana ya Masih area 1 Sudah ada mini bossnya Piercing lens Mega fire bomb Naishu Tapi syukur gerakannya kucing Lambat ya Kalau bergerak cepat Oh selesai Dikejar tak terbatas Saya dan menuju Dikejar tak terbatas Dan melampauinya Divinity Woodchip Masuk Area disini Dijaga ketat Sama ini mini boss Tak bisa saya lewati disitu Oh saya kira Kalau injakin Tipik berkurang Oke baiklah 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 Oke lewat No Don't chase me Oke Mereka sudah di bawah situ Saya tidak tahu Itu musuh seperti apa Kalau misalnya saya lawan ya Saya takutnya Kalau misalnya saya lawan musuhnya Saya tidak bisa mundur ya Tapi saya mau cek ya Saya harus buat obor Nanti kalau pulang ke rumah ini Coba saya mau cek disini Musuhnya adalah Kucing Gagak merah Dengan slime beracun Oke Saya cuma mau lihat Saya pakai confirmation ya Sebagai bukti Oke Di bawah sini bukan jalannya Kita harus ke atas sini Belum pati disini Kalau saya ke atas sini Ini bisa potong jalan Setauku Bisa potong jalan kan Bisa tidak potong jalan Sama ikuti jalan Sama ikuti jalan Oke di bawah sini Let's go Wait Oh disini Sini jalannya Sorry Hancurkan ini Salah sini Oke Obok Obok Kayaknya masih banyak Mythical ore Diamond Oh itu dia Nice Oke disini Tidak dapat Tidak dapat Diamond Tapi diamond ore Jadi kita harus craft lagi Agar menjadi diamond Susah juga Untuk buat senjata Di level terakhir Oke kita akan bicara Untuk cerita kedua This used to be a farmland Of Bella Cram Ini dulunya adalah Sebuah Ladang peternakan Yang bernama Bella Cram Many plants were grown here And banquet here Were held every harvest season Pantas kenapa Musuhnya disini adalah tanaman Many plants for alchemy Were also grown But there's not a single clue left The guard doll story ends here Oke Jadi ini menceritakan tentang Disini dulu adalah Perkebunan Yang dimana Akibat dari Ya si Cloud typhoon itu Menjadi Lahan yang dipenuhi oleh Tanaman yang hidup Let me go here Ambil chase dulu Oke Stick dan bug Usah lupa tadi Tipiku tinggal 40an ya Dan kalau misalnya Buka chase Yang coklat seperti itu Maka tipik Kembali ke 100 Jadi syukur lah Oke Banyak lagi musuh-musuh disini Kita lewati semua dulu Ada chest disini Sacred stone Nah itu dia Sacred stone Ada kayu disini Tidak bisa di lewati Baiklah Lewat kembali sini Ada batu Ambil dulu Supreme Supreme Ambil ini Legendary ring Naishu Ini juga Stagnan woe Stagnan woe Itu bisa dijual ya Dan tanaman air Cesis ini Scrant here Dengan Toche Dapat remuan-remuan Dan pindah ke lokasi berikutnya Let's go Wasteland area 2 Ah Horrible temperature and sunlight I might have to change into a swimsuit And take sunscreen oil Or else I'm gonna consume more I'm more strength than usual Wait Wasteland ini kacau loh Kayak interven Gangguan antara Dunia Saya jadi ingat multiverse lagi Jadi ini kayak Area pertama itu Wasteland Wasteland awal Area kedua Peternakan yang terkena Demfake Wasteland Area ketiga Itu jadi pantai Dengan sinar matahari yang panas Apa di atas ini Dan ini apa ini Ini tuas apa ini Oh perangkap Ini perangkap ya Oh iya Kayaknya perangkap Atau gerbang gitu ya Oke dan Oh ini kayaknya luas deh Kita langsung aktifkan dulu Ini wasteland Aktifkan the shortcut Yes please Karena ini area besar Jadi saya mau coba untuk explore 2 area Bisa yang kan 4 teleport Jadi saya cuma ambil 1 saja 3 nya nanti di episode berikutnya Jadi ini saya mau lanjut saja dulu Ganti dulu ke Pakaian renang Dan kita pake Sunscreen oil Oke aktifkan dulu ini Oke disini kucingnya mulai bergerak cepat ya Silver ore diamond ore Nice Cuk Lompatan jauh Ada Ada kepiting disitu ya Langsung terlompatan jauh gitu Ada kepiting Dengan ini Ciwi ini lagi Si Ratu laut ya Lompat disini Ada semacam boneka disitu Apa disini Tidak ada Blast of the rich sea Way to capture fish and shell Started to get easier by drive People who ate those Did not notice anything unusual Wah Dia menceritakan tentang nelayan yang menangkap ikan Dengan menggunakan obat-obatan Begitu Wait Hi Wait Gimana saya saya kembali Coba Aduh kaget saya Oke ada lawa siren Dengan gunting ya Kalau musuhnya Siren dengan gunting ya Oke ada kerang disini Ada rumput laut hitam di bawah sana Baiklah Dia bisa dapet disitu Saya tahu aku bisa lompat disitu ya Buka dulu ini Ambil ini Saya tahu aku bisa lompat disini deh Kalau tidak bisa Kalau tidak bisa Akhir bisa Tidak bisa ke sebelah situ Berarti harus ke Sini ya Tutup dulu Baru kesini Oke Nice Suai dia Geser ini Aduh harus pakai balut-balut lagi No Oke geser itu Oke baiklah Ada musuh Ada kucing Ada ratu laut Ratu laut Ratu Pantai timur ya Di bawah sini tidak ada Di situ Lompat disini Di bawah situ ada chest Baiklah Oke Ini apa ini Ini apa ini The hammer being held Setel Oke Bisa diambil disini Walaupun aku rusak rupanya Oke lanjut Ini bisa jatuh sini Oke ada lever disitu Saya tidak tahu ini apa maksudnya ini Kayak ada rumput-rumput hijau di bawahnya Ini bisa digerakkan loh Oh Ini bisa digerakkan Oke Saya harus turun ke bawah sini Cuma saya harus buka gerbangnya dulu Gerbangnya dijaga oleh batu-batu itu Dan ini bagaimana caranya ke sebelah situ Oh disini Torch Nice Dapat lagi Ini kayaknya Harus disini ya Harus yang ini kayaknya Oke Saya tidak bisa Dorong ini Kalau ada Musuh di belakangnya Oke Satu keluar Kita panggil Kita panggil jauh-jauh dulu kesini Karena kalau lawan dia Saya tidak akan bisa Apa Saya tidak akan bisa menggunakan Oke nice Cepat Saya tidak akan bisa Apa Kayak escape Karena dia kayak mini boss Dia harus di lawan Ini Car coal Divine tree Ini geser kesini Terus Ini geser ke Mudah dan mudah sama saja artinya Sama saja artinya Sama saja artinya Sama saja artinya Sama saja disini Nice Ambil dulu Stimulan witch Oke nice Sedapat lagi untuk menambahkan tipis saat pertarungan Thank you Thank you Oke baiklah berikutnya tinggal lanjut ke lokasi berikutnya What this place Tidak 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 Ambil ini ada gua di atas situ Supreme Saus lompat ke bawah situ Ada apa di atas sini Oke bukan jalan Rupanya Oke lah Oke Oke Serasa dua area cukup ya Dua area cukup Karena panjang Sana saya cek juga ini Sudah satu jam Recordingku Sudah cukup lama ya Dan saya punya diamond 2 kurang lebih Saya bisa craft Yang jelas saya akan kembali lagi untuk satu kali Untuk farming-farming dari area 1 sampai 2 Dan setelah itu Saya Untuk yang ketiga kali ini Saya tidak akan kesana Karena itu akan men-trigger scene-nya si Lufa Dan itu saya akan lakukan Di saat record nanti Next part-nya Pokoknya masih panjang ya Area-nya masih ada 4 Lagi yang perlu saya buka Head scene masih ada 2 Dan tunggu dulu Sebelum kesana Iya Sama cek dulu sini Kayaknya sudah terbuka semua deh Nah terbuka semua Ini dia The Hentai Toca Yang ada di penjara Tinggal Lufa Gangrap 1 dan 2 Dan terakhir Bad End Oke Baiklah Dan selesai itu saja dulu Untuk episode dari Atelier Agnes kali ini ya Nanti berikutnya Saya mau coba farming Saya mau upgrade juga untuk weapon Kedulu Karena tadi saya tidak Punya cukup untuk diamond Yang bisa saya pakai Untuk membuat weapon terakhir Yaitu diamond club Saya sudah siapkan untuk equipment Sudah lengkap Equipment dari boneka sudah siap Tinggal Agnes lagi Yang untuk senjatanya Saya tidak akan pakai yang Stuff yang memberikan efek Kayak api, es atau listrik Karena bisa jelasin saja Musuhnya itu pakai elemen juga Jadi dia kena resist Jadi dia baik pakai senjata yang fisikal Jadi biar tembus damagenya Ya Seperti saja Sampai ketemu di next episode Oke Oke